Selamat siang pemirsa, kotak suara dan kelengkapan pencoblosan pemilu Kada NTB mulai dipersiapkan di seluruh wilayah NTB. Seperti di kantor KPU Kota Mataram, di mana untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Rifai Pamone langsung dari Mataram NTB. Ya Rifai bagaimana kondisi persiapan logistik pemilu Kada NTB di sana? Terima kasih ya. 10 kota kabupaten untuk segera melanjutkan dari distribusi, kelengkapan dan juga kotak suara yang telah dikirimkan sebelumnya di setiap kantor KPU Kota dan Kabupaten. Dalam pelaksanaan pendistribusian ini kami sempat memantau di salah satu kantor KPU yaitu tepatnya di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu di Kota Mataram. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram telah disibukkan sejak pagi hari, tepatnya mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Tidak hanya anggota dan juga staff dari KPU Kota Mataram kami juga memantau dihadiri oleh petugas pemungutan suara tingkat kecamatan dan juga petugas pemungutan suara tingkat desa dan kelurahan. Untuk melihat secara langsung bagaimana persiapan melengkapi kotak suara dengan alat-alat kelengkapan yang akan digunakan pada saat pencoblosan di tanggal 13 Mei 2013 nanti. Dalam rangkaian persiapan-persiapan ini sejak pagi hari kami melihat kotak suara yang sudah disiapkan jumlahnya adalah ratusan kotak suara yang nantinya akan dikirim ke setiap tempat pemungutan suara yang ada di 6 kecamatan yang ada di Kota Mataram. Dan dalam persiapan-persiapan ini kami melihat petugas atau staff dari KPU mengisi kotak suara dengan kelengkapan-kelengkapan. Di antaranya adalah surat suara tentunya, lalu diikuti dengan rekapan untuk penghitungan surat suara atau formulir rekap surat suara. Dilengkapi juga dengan alat tulis yang akan digunakan oleh panitia pemungutan suara di tingkat desa dan kelurahan. Lalu kami juga melihat adanya tinta yang nantinya akan digunakan oleh petugas pemungutan suara untuk menandai apabila warga Nusa Tenggara Barat telah melakukan pencoblosan surat suara. Dan untuk pendistribusian kotak suara ini selain yang sudah kami informasikan tadi bahwa petugas pemungutan suara tingkat kecamatan telah hadir, juga dihadiri oleh pihak keamanan dari pihak kepolisian Restor Kota Mataram. Mereka mengawal seluruh truk yang sudah diisi dengan kotak suara untuk dibawa ke setiap kantor KPU atau di kantor petugas pemungutan suara tingkat kecamatan untuk nantinya akan didistribusikan pada tanggal 13 Mei 2013 di setiap TPS. Iya perita, demikian sementara informasi dari update pemungutan Nusa Tenggara Barat dari Kota Mataram. Kembali ke studio. Baik, terima kasih.